Pembangunan 5 Divisi Infanteri 1 Kosrat Majen TNI Agus Rohman menghimbau agar para prajurit menjaga diri masing-masing agar bisa membantu penanganan COVID-19. Hal tersebut dinyatakannya karena melihat masih terus bertambahnya jumlah pasien terpapar COVID-19 pasca pengendoran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ditemui saat mengunjungi markas Batalion Zipur 9 Langlang Buwana, Selasa Sore, Panglima Divisi Infanteri 1 Kosrat Majen TNI Agus Rohman menyatakan imbauannya agar para prajurit menaati prosedur penanganan COVID-19. Dirinya pun menegaskan sampai saat ini tidak ada prajurit Divisi Infanteri 1 Kosrat yang terpapar COVID-19. Tapi prajurit harus tetap puas pada dan selalu mengamankan diri masing-masing agar bisa membantu penanganan COVID-19. Untuk menjaga supaya apa yang menjadikan wabah ini segera teratasi dengan cara mentaati apanya yang menjadikan prosedur atau protokol penanganan COVID-19 ini. Insya Allah ya, dengan kali kita berusaha, Alhamdulillah sampai dengan saat ini, prajurit diri saya dari jajan 2021 ini tidak ada yang terpapar untuk masyarakat COVID-19. Menurutnya saat ini dalam rangka membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Divisi Infanteri 1 Kosrat menurunkan 250 orang dari Arhanud 1 untuk membantu pelaksanaan PSBB di Tangerang Selatan dan Utara, 150 orang dari Batalion Cavaleri 1 di Jakarta Pusat dan Bekasi, 50 orang dari Armed 10 di Jakarta Selatan, dan petugas Yankes di Wisma Atlet. Agus Rohman pun berharap di saat pemerintah mengendorkan PSBB saat ini, masyarakat mematuhi protokol R-COVID-19. Apalagi jumlah orang yang terpapar COVID-19 terus bertambah.